Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Target capaian itu diwacanakan mengingat dari tahun ke tahun jumlah penduduk dengan kategori kemiskinan ekstrim dapat terus diintervensi. Bahkan tahun ini targetkan dapat ditekan hingga di bawah 50 rumah tangga miskin. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan Sumindar mengungkapkan pihaknya optimis mampu menuntaskan kemiskinan ekstrim lantaran terjadi tren penurunan setiap tahunnya. Tercatat sepanjang tahun 2023 penurunan angka kemiskinan ekstrim mampu ditekan hingga 154 rumah tangga miskin. Padahal beberapa tahun sebelumnya terdata sebanyak ribuan kasus masyarakat kategori miskin ekstrim tersebar di 50 desa dan 3 kelurahan. Di tahun 2023 kemarin kita mampu mencasar pada masyarakat kita miskin ekstrim dari 50 desa dan 3 kelurahan kita dapatkan data sebanyak 154 orang. Dan data itu kita intervensi, kita berikan perlakuan diantaranya berupa pemberian BPJS Ketenagakerjaan, program-program pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan potensi perekonomian yang di alami masyarakat kita. Sehingga harapannya di tahun 2024 ini kita mampu menekan meskin ekstrim itu dari 154 menjadi setidak-tidaknya di bawah 50. Pengentasan kasus kemiskinan ekstrim bukan perkara mudah, akan tetapi target tersebut tidak mustahil untuk diwujudkan. Dengan catatan, penanganannya dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro. Dari Bangka Selatan, Eko Septentrasim, TPRI Bangka Belitung melaporkan.